selamat menikmati yaitu tabung volumenya PR kuadrat kali T kemudian kerucut 1 per 3 PR kuadrat kali T di dalam kerucut juga berlaku rumus pitagoras S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat kemudian bola volumenya 4 per 3 PR pangkat 3 coba perhatikan beberapa contoh berikut ini ada sebuah bangun ruang yang terbentuk dari sebuah tabung dan sebuah setengah bola jari-jari alas tabung 21 cm dan tinggi tabung 30 cm volume bangun ruang tersebut adalah titik ya jari-jari alas tabung sama dengan jari-jari setengah bola sama dengan 7 cm kemudian volume tabung volume bangun ruang tersebut sama dengan volume tabung tambah volume setengah bola volume tabung adalah PR kuadrat T sementara volume setengah bola 2 per 3 PR kuadrat PR pangkat 3 kalau kita gabung menjadi seperti itu volumenya adalah 22 per 7 kali 2 21 pangkat 2 kali 30 tambah 2 per 3 kali 21 sementara 22 kali 63 kali 44 sementara 60.984 cm persegi jadi volume volume bangun ruang itu adalah PR kuadrat dalam kurung T tambah 2 per 3 R kemudian kita perhatikan contoh yang kedua berikut ini ada sebuah bangun ruang yang terbentuk dari sebuah kerucut dan sebuah tabung jari-jari alasnya adalah 7 cm tinggi tabung 25 cm dan tinggi kerucut 24 cm kita misalkan tinggi tabung T1 dan tinggi kerucut adalah T2 volume tabung volume volume bangun ruang adalah volume tabung tambah volume kerucut volume tabung PR kuadrat T1 tambah volume kerucut sepertiga PR pangkat 2 T2 kita gabung jadi PR dalam kurung T1 tambah sepertiga T2 kita masukkan nilainya 22 per 7 kali 7 kuadrat dalam kurung tinggi tabung 25 sementara tinggi kerucut 24 jadi 25 tambah sepertiga kali 24 beroleh 22 kali 7 33 sehingga volume bangun ruang tersebut adalah 5082 cm per kubit kemudian perhatikan contoh yang ketiga berikut ini ada sebuah bangun ruang yang terbentuk dari sebuah kerucut dan sebuah setengah bola tinggi kerucut T kita cari kita cari T2 sama dengan S2 kurang R2 dikatakan R nya adalah 7 S nya 29 maka T2 29 kuadrat kurang 21 kuadrat berarti T2 adalah 400 berarti T2 adalah 20 cm volume bangun ruang tersebut sama dengan volume setengah bola tambah volume kerucut volume setengah bola adalah 2 per 3 PR bangun 3 volume kerucut 1 per 3 PR kuadrat kita gabungkan rumusnya menjadi 1 per 3 PR kuadrat dalam kurung 2R tambah T sehingga kita masukkan nilainya 1 per 3 kali 22 per 7 kali 21 kuadrat kali dalam kurung 2 kali 21 tambah 20 sehingga kita peroleh 22 kali 21 kali 62 kita dapatkan volumenya 28.644 cm kubit kemudian kita perhatikan contoh berikut ini ada sebuah bangun ruang yang terbentuk dari sebuah setengah bola sebuah tabung dan sebuah kerucut misalkan tinggi tabung T1 tinggi kerucut T2 ini untuk memisahkan saja antara tinggi tabung dan tinggi kerucut volumenya adalah volume setengah bola tambah volume tabung tambah volume kerucut volume setengah bola 2 per 3 PR pangkat 3 volume tabung PR kuadrat T1 volume kerucut 1 per 3 PR kuadrat T2 sehingga volume keseluruhannya PR kuadrat dalam kurung 2 per 3 kali R tambah T1 tambah sepertiga kali T2 kita masukkan nilainya 22 per 7 kali 21 kuadrat kali dalam kurung 2 per 3 kali 21 tambah 50 tambah sepertiga kali 30 terperoleh 22 kali 63 kali 74 sehingga volume bangun ruang tersebut adalah 102 564 cm3 ya demikian pelajaran kita pada hari ini tentang menghitung volume bangun ruang sisi lengkung terima kasih atas perhatiannya bila itafid kualidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati